Intro Saat ini kita ada di lokasi Pasar Pagi Kartu Harjo Kita akan sedikit ngobrol dengan Bapak Kepala Desa Disini ada Bapak Agus Apa sih persiapan untuk menjelang hari Minggu? Ini untuk persiapan kegiatan Pasar Pagi Yang pertama adalah kita mengutamakan untuk pemberdayaan perkembangan masyarakat Tapi yang terpenting kita juga tidak mengapikan protokol kesehatan Yang mana besok kita akan menyediakan tempat cuci tangan Dan juga prinsipitan dan kemudian dari desa juga melengkapi dengan masker Jadi kita mewajibkan setiap pengunjung yang hadir di Pasar Pagi untuk selalu bermasker Ini kan Pak Agus beserta jajarannya sudah mencanakan bahasanya lokasi ini wajib bermasker Apakah personil yang Bapak siapkan itu cukup memadai untuk mengantisipasi datangnya pengunjung? Insya Allah kita sudah menyiapkan dari Karang Taluna yang jumlahnya cukup banyak Kemudian kita juga dari perangkat desa yang ada di desa ini untuk membantu dalam langkah pencegahan penyakit COVID-19 ini Dan mudah-mudahan kita berharap untuk Grabak itu selalu aman dari ini Tapi kita juga tidak mengapikan perekonomian masyarakat Terus untuk persiapan setiap minggu pagi biasanya mulai jam berapa Pak? Persiapan minggu pagi itu mulai jam 6 pagi Itu sudah pedagang sudah siap di lokasi ini Kemudian jam 7 itu biasanya sudah mulai datang pengunjung jam 7 itu sudah full Pengunjung sudah banyak yang datang untuk pengunjung pasar pagi ini Tapi kita mengutamakan produksinya itu adalah produksi lokal yang ada di desa Kartu Harjo ini Pak Bapak Agus, apakah yang menginisiasi atau niat awal apa sih yang menyebabkan Bapak Agus punya gagasan membuat pasar pagi ini? Itu begini, sebenarnya progres atau program pembangunan itu kan ada 4 hal, 4 macam pembangunan Yang pertama pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan perekonomian, kemudian pembangunan SDM Dan yang keempat adalah pembangunan moral dan spiritual Nah pembangunan infrastruktur kita sudah meng-cover dengan adanya dana desa Kemudian pembangunan perekonomian karena itu yang sangat vital di masyarakat Karena kita tidak ada artinya pembangunan infrastruktur itu bagus Kalau pembangunan perekonomiannya tidak bagus Maka untuk pasar pagi ini adalah suatu akses untuk mengatasi pengangguran yang ada di desa Kartu Harjo ini Dan Alhamdulillah dengan adanya pasar pagi ini Kartu Harjo sudah ada sekitar 60-an yang bisa masuk terakses dalam kegiatan pasar pagi ini Itu adalah salah satu program desa yang mana pengangguran di desa ini sudah semakin berkurang Dan kita bersyukur sekali kepada pihak-pihak terkait yang selalu mendukung menyebabkan dengan adanya kegiatan ini Selanjutnya langkah berikutnya seperti apa Pak? Ini untuk desa kita memanfaatkan apa yang dianugerahi Tuhan kepada desa kita Dan yang mungkin ini tidak dianugerahkan kepada desa yang lain Adalah view dari desa ini yang cukup lumayan bagus pemandangannya Dan juga akses jalannya juga bagus Ini kita manfaatkan untuk potensi yang ada di desa Ini kita jual agar menjadi desa Kartu Harjo Bisata Akad secara keseluruhan Karena kita manfaatkan potensi lokal yang ada di desa Dan kedepannya ini kita akan launching desa wisata Jadi akses yang ada di desa itu kita bisa publikasikan bahwa di desa Kartu Harjo Ada banyak kegiatan yang menyangkut dengan pemandangan maupun kegiatan perekonomian, kerajinan dan yang lainnya Tapi yang terpenting disini juga ada spiritual Jadi ini juga ada pemakam, makam kuno yang belum kita expose Itu adalah makam wali dan insya Allah nanti kedepannya juga akan ke sana Berarti memang potensi desa Kartu Harjo sendiri memang banyak Pak ya? Potensi di Kartu Harjo itu banyak Desa itu ada peninggalan-peninggalan bersejarah Yang salah satunya adalah dari peninggalan kereta api, bangunan-bangunan kuno Ada air terjun, ada makam wali, ada potensi persawahan yang cukup bagus Itu nanti kita akan kita kembangkan dan kita minta dukungan dari berbagai banyak pihak Terutama masyarakat lokal untuk bisa mendukung, bisa mensupport Bahwa nanti Kartu Harjo kejumpanya akan semakin amanah, semakin maju, semakin sejahtera Jadi intinya kebersamaan itu sangat penting Dimana potensi yang ada di daerah ini Kalau tidak ada sinergi antara masyarakat dan pemangku adat yang ada disini, nonsen Disini pemimpin berperan penting untuk menunjukkan sebuah potensi desa untuk menjadi yang terdepan Pimpinan, di setiap pimpinan itu juga mempunyai peran yang penting Tapi tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat sekitarnya Yang pertama kita harus selalu guyuk, kita harus selalu rukun Kita harus mengutamakan kebersamaan demi membangun sebuah cita-cita desa Demi membangun sebuah cita-cita bangsa Bahwa seperti apa yang termaksud dalam program desa adalah kita mencegahkan perakan masyarakat Jadi mengangkat potensi yang ada di desa untuk kita kembangkan Yang nanti kita akan kembalikan masyarakat untuk hasil-hasilnya Dan itu harapan ke depan saya adalah kita selalu minta dukungan kepada masyarakat Dan pihak-pihak terkait untuk mengangkat desa ini supaya lebih maju, lebih sejahtera